Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bisa bertemu hari ini Dan Bapak harap semuanya sudah siap Berdudahan kita semuanya dalam keadaan sehat Walafiat dan semangat untuk belajar Anak-anakku sekalian Bapak Mujahidin Agus Akan mengantarkan pembelajaran geografi Untuk materi struktur dan pola keruangan desa Dan tetap semangat ya Dan tetap berkarakter dan cerdas ki Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini Oke, sudah siap ya Nah, sebelum kita mulai Kita lihat dulu foto ini Bagaimana kondisi Atau bagaimana keadaan masyarakat desa Dan Bapak yakin Anak-anakku sekalian sudah pernah melihat foto ini Atau sejenisnya Bagaimana Kedekatan antar warga di pedesaan Melakukan gotong royong Ini budaya Bugis ini Budaya Makassar juga ya Ini mengangkat rumah Memindahkan rumah secara gotong royong Dan ini juga Bentuk Bagaimana kondisi Salah satu desa di Wilayah kita di selatan Ya Ini desa di tepi danau Oke Baik, kita lanjut ya Nah, sebelumnya ada pesan penting Yang Bapak harapkan kita semuanya bisa Mengimplementasikan Bagaimana kita tetap menjadi Diri kita sendiri dan bangga Menjadi warga desa Ya, kebetulan tinggal di desa Banggalah menjadi warga Sebab Kita saling mengenal satu sama lain Ya Itu ciri khas desa Ya, biasanya satu desa itu Bahkan satu rumpun keluarga Nah, ini suatu kekuatan Kebersamaan Kekeluargaan yang Sangat erat Sangat dekat di pedesaan Ya, meskipun kita jauh Dari desa ya Tetap Ikatan itu tetap ada Oke Baik Nah Untuk tagihan kompetensi Yang Bapak harapkan kali ini Anak-anak sekalian bisa Dalami Yaitu mudah memahami bacaan Atau kasus nanti akan ditampilkan Dan juga beberapa latihan Kemudian Bijak menggunakan gawai Untuk mengakses informasi Ya Untuk mencari informasi di internet Kemudian Bapak harapkan kita semuanya Anak-anak sekalian Cakap menghitung atau mengenangkris data Ya Lalu Kreatif menemukan solusi Ya Nanti Ada misalnya Permasalahan yang kita Diskusikan Yang kalian diskusikan di Sekolah atau di kelas Nah Anak-anak sekalian Dengan melalui Diskusi dan berkolaborasi Bertukah pikiran Dengan teman-teman Akan kreatif menemukan solusi Permasalahan yang di Kemukakan Atau yang kita analisis Oke Kita lanjut ya Nah Bagaimana sih Desa itu? Nah menurut Undang-Undang Nomor 6 2014 Oke Desa itu Merupakan satu Kesatuan masyarakat hukum Ya memiliki batas wilayah Yang Diberikan Kewenangan khusus untuk mengatur Dan mengurus Urusan pemerintahan Kepentingan masyarakatnya Dan juga Prakarsa Masyarakat Keinginan-keinginan Masyarakat Dan juga termasuk Hak Tradisional masyarakat Itu diakui semuanya dalam Pemerintahan Oke Dan menjadi Bagian tak terpisahkan Dari NKRI Jadi masyarakat desa itu Memiliki Kewenangan Untuk mengatur Dan mengurus dirinya sendiri Maksudnya Secara pemerintahan Masyarakat desa itu Bertanggung jawab Untuk Mengayomi Atau ya Dan memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat setempat Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Oke Itu sekilas Nah bagaimana Tentang Perbedaan Karakteristik Atau ciri khas Desa dan kota Baik Untuk Desa Oke Ciri utama Desa adalah Dia Bersifat agraris Oke Bersifat agraris Dan Homogen Relatif homogen Biasanya kalau di desa itu ya Mempunyai ciri khas Kesamaan Matampejaharian misalnya Jadi bidang agraris Mungkin ada desa nelayan Ya Relatif Secara umum adalah Nelayan Kemudian ada Desa pertanian Atau perkebunan Ya secara Relatif Semuanya hampir sama Sama-sama petani Nah itu Kalau di desa Nah kalau di kota Dia adalah Non agraris Dan heterogen Non agraris Artinya Bukan bergerak Di bidang pertanian Ya mungkin industri Atau perdagangan Atau Kantor pemerintahan Nah itu Sangat Heterogen Sangat beraneka Beraneka ragam Sehingga Mata pencariannya juga Ya tentu Berbeda-beda Oke Lalu bagaimana dengan Ciri khasian lainnya Di desa Itu Tempat bekerjanya Ya tempat bekerja mereka Itu lapangan terbuka Ya Ya di Di pantai Atau di laut Di pegunungan Di sawah Ya itu kan Dikatakan lapangan terbuka Artinya ruang terbuka Sementara kalau di kota Relatif Banyak pekerjaan Yang dilakukan Di ruang tertutup Ya termasuk Di mal itu kan Ruang tertutup Ya Pedagang Tetapi dia berdagang Di dalam pasar misalnya Terus Orang yang bekerja Di kantoran Itu Semuanya Kebanyakan ya Mayoritasnya adalah Bekerja di ruang tertutup Oke Lalu Untuk Ya perbedaan Kaitannya antara musim dengan Musim dan cuaca Pengaruhnya terhadap Pekerjaan mereka Bagaimana Di desa Cuaca dan musim itu sangat menentukan Sangat menentukan pekerjaan Matahapacara mereka Karena mereka Tergantung Misalnya dengan hujan Oke Terus Butuh Pengairan misalnya Oke Itu karena Bersawah Atau misalnya Kalau lagi hujan deras Ya Terpaksa Tidak usah bekerja Karena mereka bisa Mengatur diri sendiri Karena bekerja di lapangan Pekerjaan mereka sendiri Atau di tanah mereka sendiri Sementara kalau di kota Ya Itu tidak berpengaruh Relatif tidak berpengaruh Karena mereka bekerja di ruang tertutup Jadi Relatif dikatakan Tidak penting Karena apalagi misalnya Kendaraan umum ada Kendaraan pribadi ada Jadi tetap bisa melaksanakan Aktivitas meskipun Dengan cuaca yang Atau musim yang menantang Lalu bagaimana tentang Kepadatan penduduk Di desa Tentu kita ketahui bahwa Kepadatan penduduk Di desa sangat Jarang penduduknya Sehingga tidak padat Sementara di kota Uh Luar biasa padatnya Oke Tentu ini Anak-anak sekalian sudah bisa pahami Lalu Bagaimana dengan Aspek lainnya Misalnya Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial Oke Maksudnya Derajat-derajat Sosial ya Di masyarakat Di desa itu Relatif sederhana Dan sedikit Ya paling misalnya Oke lah Mungkin ada yang Menjadi Maaf Kelas bangsawan Ada yang Kelas biasa gitu Atau ada orang kaya Ada yang miskin Tapi kalau di Kota itu lebih kompleks Dan banyak Ya Dari segi pekerjanya Dari segi ekonominya Sangat berbeda misalnya Akan Antara Orang maaf Orang kaya raya Terus ada orang yang sederhana Terus ada yang orang miskin papa Misalnya gitu Terus belum lagi Status sosial Dalam pekerjaan Misalnya ada yang menjadi Bos Ya Ada yang menjadi Karyawan Karyawan biasa Ada yang menjadi pesuruh Gitu Itu Jadi banyak Stratifikasi Atau banyak Kelas-kelas sosial Ya kalau di kota Karena memang penduduknya Lebih banyak dan beragam Maka tentu Stratifikasi sosialnya juga Menjadi lebih banyak Nah kemudian Untuk Sifat kelompok Nah Sifat kelompok Artinya di Masyarakat pedesaan itu Dia Sifat Game and self Artinya Ya Kekeluargaannya Sangat Sangat erat Ya Tingkat kedekatan Antara warga itu Sangat erat Sangat erat Ya Tingkat kedekatan Dengan keluarga itu Dengan warga Ya Sangat erat Karena mereka umumnya Menjadi satu Keluarga besar Bisa dikatakan Satu Kakek nenek gitu Satu Satu turunan Sementara kalau di kota Itu Dia lebih Bersebut Geselshaft Ya Ya relatif cenderung Ikatan Ikatan Antar pribadi Antar orang itu Menjadi lebih Renggang gitu Menjadi lebih Renggang Karena memang Berasal dari Suku berbeda Berasal dari Daerah yang berbeda Tidak ada Mungkin jarang sekali Ada yang Ada kaitan Keterunan gitu Sehingga mereka Lebih cenderung Mementingkan Relatif Mementingkan Diri sendiri Ya Artinya Tidak terlalu dekat Dengan warga yang lain Boleh jadi Tetangga dengan tetangga Tidak saling Kenal dengan baik Gitu Oke Kita lanjut Nah Perbedaan yang lain Bagaimana mobilitas penduduk Di desa Dan kota Kalau di desa Mobilitasnya Atau pergerakan penduduk itu Rendah Ya Rendah sekali ya Misalnya Dia hanya Misalnya Ya dari rumah Ke Ke Kebun Atau ke sawah Sudah itu Habis bekerja di sana Kembali lagi ke rumah Tidak kemana-mana lagi Gitu Ya Boleh jadi ke Kebun Satu kali Atau dua kali Pekan Kalau ke sawah Setiap dua hari Misalnya Sementara Kalau di kota Ya Mobilitas penduduk itu Sangat tinggi Tiap hari pergi Ke tempat kerja Ya Kemudian Dari rumah Ketempat kerja Mungkin Setelah pulang Dari pekerjaannya Tidak langsung ke rumah Mungkin sehingga dulu Ke kafe Sehingga dulu ke tempat Eh Maaf Tempat Kongko-kongko Dengan temen-temennya Gitu ya Berkembali ke rumah Jadi Banyak sekali Aktivitas yang dia lakukan Keluar dari rumah Gitu Beda dengan Di desa tadi Lalu Yang berikutnya adalah Status sosial Kalau di desa Status sosialnya itu Relatif stabil Biasanya ya Tidak berubah Tidak banyak berubah Yang misalnya Kelas bangsawan Ya Relatif akan menjadi Kelas bangsawan Atau kelas atas terus Yang biasa ya Tetap di Stratifikasi biasa gitu Sementara kalau di Kota Ya Tidak stabil Boleh jadi Dengan cepat berubah Status sosialnya Ya Dari Dari Kaya raya Misalnya bisa jadi berubah Tiba-tiba menjadi Maaf Menjadi miskin papa Atau sebaliknya Jadi tidak stabil Tidak menentu Karena Tergantung dari Usaha Dan kegiatan Aktifitas sehari-harinya Oke Nah Untuk Maaf Anda kelihatan ini Struktur dan pola Keruangan desa Kita akan membahasnya Dalam tiga hal Yaitu Mengenai penggunaan lahan Terus pola permukiman Dan jaringan fungsional Kita akan bahas Satu-satu Oke Struktur ruang Jadi struktur ruang itu Merupakan susunan pusat-pusat permukiman Dan sistem jaringan Penghubungnya satu sama lain Misalnya jalanan Termasuk juga Kegiatan ekonomi yang lainnya Dan itu Ada keterkaitan satu sama lain Antara Satu Desa misalnya Dengan kecamatan Satu kecamatan dengan kecamatan lainnya Terus dalam satu kebupaten Nah itu yang dibahas dalam Struktur ruang Dan juga terkait dengan Ketersediaan sarana-prasarananya Misalnya jalanan raya Dengan fasilitas listrik Dan sebagainya Nah Itu semuanya Ada tingkat-tingkat Atau hirarki Hubungan Fungsionalnya Bagaimana Perbedaan antara desa Dengan Kota kecil Kota kecil dengan kota kabupaten Atau kota kecamatan misalnya Itu Yang berkaitan dengan Struktur ruang Lalu Bagaimana dengan pola ruang? Jadi Pola ruang itu Berkaitan dengan Penggunaan Lahan Peruntukan ruang Dalam satu wilayah Meliputi peruntukan ruang Untuk fungsi lindung Dan fungsi Fungsi budidaya Jadi penggunaan Lahannya disitu Ada wilayah Dikategorikan Dalam kategori yang Dua Secara umum Ada dua bagian Yaitu ada Fungsi lindung Dan ada fungsi Budidaya Itu yang berkaitan dengan Pola ruang Nah Nanti fungsi budidaya lagi Bisa dipilih-pilih lagi Fungsi ruang Lindung Atau Daerah Kawasan lindung juga Bisa dipilih-pilih lagi Menjadi beberapa Jenis Oke Nah kita lihat dulu Tentang penggunaan Penggunaan lahan Di pedesaan Nah tentu Anak-anakku sekalian Sudah memahami bahwa Di pedesaan itu Juga beragam Penggunaan lahannya Ya Ada untuk pertanian Sawah misalnya Ada untuk perkebunan Terus Tentu pertanian dan perkebunan Bisa kita bedakan Misalnya Kalau pertanian misalnya Relatif dengan Tanaman jangka Pendek Kalau biasa Dengan perairan Yang Teratur misalnya Sawah Sementara kalau perkebunan Mungkin dengan Jangka panjang Tanaman jangka panjang Atau jangka Menengah Kemudian ada penggunaan Lahan untuk permukiman Ada untuk peternakan Terus ada untuk perikanan Lalu ada hutan Itu di desa Umumnya Penggunaan lahan Seperti itu Oke Termasuk Maaf Sarana sosial Misalnya untuk Sekolah Untuk masjid Dan Untuk Di Kantor desa Balai desa Misalnya Itu juga termasuk Penggunaan lahan Di pedesaan Jenis-jenis penggunaan lahan Di pedesaan Lalu Bagaimana dengan Pola keruangan Ya Nah Kita ambil contoh Ini Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Oke Kita lihat Yang Maaf Yang biru itu ya Bukan berarti Dia perairan ya Tapi itu Dalam Di peta ini Di Ya Yang biru itu Dalam peta ini adalah Bantimurung Dan penggunaan lain Yang lainnya Nah disini tadi kita bahas Untuk pola keruangan Berarti ada Ada ruang untuk Perlindungan Ada untuk budidaya Oke Bagaimana bentuknya disini Disini kita lihat Tentang Taman Nasional Taman Nasional Dan cagar alam Ya Itu masuk kategori Kawasan perlindungan Itu adalah Kawasan lindung Tidak boleh Dijadikan Kawasan budidaya Disini ada Hutan lindung Yang hijau Di wilayah baru Terus Pangkep Maros Dan Kabupaten Bone Ini Perbatasan Empat kabupaten disini Taman Nasional Bulusaraung Di Maros Bantimurung Nah Terus ada Hutan lindung Ada hutang produksi Biasa Yang ini Hutang produksi Biasa Terus Ada hutang produksi Terbatas Yang ini Tadi Kawasan Sebenarnya Masuk kawasan hutan Tetapi bisa diolah Atau bisa di Ambil Pohonnya Atau hasil-hasil hutannya Dengan terbatas Lalu Disini ada Areal penggunaan lahan Yang lain Ya Yang ini Disini Contohnya ya Disini Nah disini masuk kategori Persawahan Mungkinan pertanian Terus mungkin termasuk Pemukiman Jadi ada Peruntukan-peruntukan Yang berbeda Pola keruangan Di wilayah sini Ada yang khusus Untuk Taman Nasional Dan ada untuk Kawasan lindung Atau hutan lindung Ya Lalu Ada hutang produksi Dan ada Kawasan lain Ya Penggunaan Untuk Peruntukan lain Termasuk Pertanian Perkebunan Dan juga Pemukiman Nah Itu pola keruangannya Seperti itu Jadi tadi dibagi Dalam kategori besar Ada Kawasan lindung Dan ada Kawasan budidaya Kita lihat di peta ini Sudah ada contohnya Oke Kita lanjut ya Nah ini Jadi ada Dua Kawasan lindung Dan kawasan budidaya Kita sudah lihat tadi Nah Bagaimana dengan Kawasan lindung Itu Diatur Penetapan kawasan lindung itu Diatur Maaf Bergerak ini Di judulnya ini Kawasan lindung Salah satu syaratnya adalah Kawasan hutan Dengan Tingkat kelirangan Lebih dari 40% Terus ada Hutan dengan ketinggian 2000 Meter Di Atas permukaan laut Itu juga Masuk kategori Kawasan lindung Lalu Ada Tanah dengan Tingkat erosi Yang tinggi Ya Sangat pekah Yaitu Jenis tanah regosol Litosol Organosol Renzina Dan Dengan kelerangan Yang lebih dari 15% Lalu ada juga Jalur penggaman air Sungai Misalnya Sempadan sungai 100 meter Dari tepi sungai Kiri kanan Itu juga masuk Kawasan Hutan lindung Kawasan perlindungan Kawasan lindung Ya meskipun Bukan berupa hutan Dia juga masuk Tetap Masuk kawasan lindung Yang lainnya ada Pelindung mata air Radius 200 meter Dari Mata air Lalu ada Sepanjang pantai 100 meter 100 meter dari pantai Ke arah darat Itu juga Meskipun bukan hutan Itu juga masuk Sempadan Pantai Atau tadi Sempadan sungai Itu masuk Kawasan Lindung Jadi tidak boleh Sebenarnya ya Diganggu-gugat Dikelola Di situ ya Terus ada Kriteria lain Seperti Cagar Alam Soakamarga Satwa Taman Nasional Seperti tadi Bulusaraung Itu juga Masuk Penetapan Kawasan lindung Lalu ada Kawasan lindung Yang lain Ya ditetapkan oleh Menteri Misalnya Hutan kota Itu juga masuk Kawasan lindung Atau mungkin Ada kawasan lindung Yang Berupa Jagar budaya Di Daerah kota Atau di pedesaan Itu juga masuk Sebagai kawasan lindung Oke Bagaimana dengan Kawasan budidaya Kita bisa lihat disini Kalau misalnya Sebenarnya Antara sungai Dengan ini kan Tadi dikatakan Itu kawasan Lindung Tetapi kalau di pedesaan Itu juga bisa dimanfaatkan Untuk Pengolahan tanah Ya karena memang Kebutuhan airnya Sangat Sangat penting Gitu ya Sangat Menjadi Syarat utama Untuk daerah pertanian Oke Ini di pedesaan ya Lalu Bagaimana dengan Pola permukiman Di pedesaan Kita bahas Nah disini ada Contohnya ya Ada pedesaan Yang pemukimannya itu Terisolasi Ada pemukimannya Terisolasi Jauh di pegunungan Atau di daerah terpencil Terus ada juga Pemukiman yang Berdekatan-berdekatan Ya Tidak berjauhan Tapi dia menjadi Wilayah yang tersebar Pemukimannya Kelompok-kelompok Perumahannya itu Tersebar Terus ada juga yang Pemukiman Memanjang Misalnya ini Memanjang mengikuti Pantai atau mengikuti sungai Ya Lalu ada Pemukiman Yang terpusat Ini Ada yang terpusat Ya misalnya pusat desa Biasanya seperti itu Menjadi Pemukiman Yang terpusat Nah kita lihat Bagaimana Contohnya Nah ini kan tadi kan Gambar Ya Gambar yang dibikin Oleh Orang Oleh artis Sekarang ini Adalah Pola Pemukiman Desa Yang terpencil Contohnya Ini Oke Contohnya ini Ini daerah Terpencil dan jauh Ini di wilayah Eh Sekitar Perbatasan Toraja dengan Lu Ini Bapak ambil gambarnya Ini Termasuk pola Pemukiman terpencil Dari Kita lihat disini Bahwa Dia jauh dari Kelompok Pemukiman yang lain Lalu ada pola Pemukiman Yang lain Ini Memanjang Contoh ini Memanjang berdasarkan Jalanan Jadi di sepanjang jalan Ada banyak pemukiman Ini Ada pemukiman Sepanjang jalan itu Jadi dia Polanya memanjang Mengikuti jalan raya Nah itu Ada juga Pola yang lain Memanjang juga Tapi mengikuti Garis pantai Oke Mengikuti garis pantai Ini dia Ini pantainya Ya pemukimannya mengikuti Garis pantai Oke Jadi dia memanjang Tapi mengikuti garis pantai Lalu ada Memanjang mengikuti Garis sungai Mengikuti Tepi sungai Nah ini dia Contoh Ini sungai Walanae Ini daerah Sopeng ini Ya Dia memanjang mengikuti Pinggir sungai Meskipun disitu Ada juga jalanannya ya Tentulah Karena untuk pemukiman Pasti membutuhkan Jalanan Tapi itu mengikuti Sepanjang tepi sungai Nah itu Pola Yang lain masih ada lagi Yaitu pola terpusat Nah ini Contoh Pemukiman Desa Itu Yang terpusat Hanya ada di sini Di sekelilingnya adalah Tanah Lahan Pertanian Atau Perikanan Dan Kampung lain Jauh ya Jadi dia terpusat Tapi bukan berarti Dia terpencil Karena itu ada Ada kampung Di tengah Cukup Cukup besar Oke Berikutnya Ini yang tersebar Oke Contoh tersebar Ada beberapa Tempat Ya Ini Ini wilayah Bajo Di Kepupaten Luw Ya Tersebar Rumah-rumahnya Pemukimannya itu Tersebar Oke Itu pola Pemukiman desa Nah Bagaimana dengan Hierarki desa Tentang Fasilitasnya Maaf Ini pakai Bahasa Inggris Ya sedikit Agak Agak Gaya-gayaan gitu ya Oke Nah Desa Fasilitasnya itu Secara hierarki Ini Kita membedakan Dengan Hierarki Fasilitas Perkotaan nanti Tentu di Pedesaan itu Paling tidak ada Ada sekolah 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 dasar ya Sekolah dasar Mungkin ada TK Satu dua lah Sekolahnya disitu Ada SD nya juga Kemudian Tapi itu terbatas Biasanya sekolah SMP nya itu Tidak ada disitu SMP nya itu Di kota kecamatan Itu contoh Hierarkinya ya Bahwa di desa itu Fasilitasnya Relatif lebih sedikit Kemudian Di desa mungkin Mungkin jadi Ada disitu Fasilitas kesehatan Tetapi masih sangat terbatas Ya Pusat kesehatan Kalau di luar negeri Sebenarnya Ada Dokter bedanya Ada Dokter giginya Tapi kalau di pedesan Di kita Di Indonesia Ini kayaknya Tidak seperti itu deh Mungkin dokter umum Yang ada di puskesmas Ya Atau di pustu Boleh jadi Tapi tidak ada Dokter Dokter beda Atau dokter gigi Mungkin harus ke Kota kecamatan Nah itu Kemudian Ada tentang Untuk Fasilitas perdagangan Misalnya ya Nah Disini ada Sekarang sih Sudah mulai Merebak ya Ada Tok serba Atau toko serba Ada yang kecil-kecilan Itu Oke Terus ada juga Kantor pos Ya Kantor pos Biasanya Di tingkat kecamatan ini Nah kalau di desa Belum ada deh Kayaknya kantor posnya Lalu ada Fasilitas untuk Untuk hiburan lah Atau untuk bersantai Misalnya ada cafe Ada restoran Oke Ada penginapan Ya Tapi kalau di Di desa kita Relatif tidak semuanya memiliki Penginapan Tergantung Desanya Mungkin kalau desa wisata Ya pasti ada hotel Atau ada Penginapan Untuk wisatawan Lalu ada Fasilitas Hall Atau Gedung pertemuan Biasanya di desa juga belum punya Ya Tapi kalau di Di kota kecil sudah ada Misalnya gedung Pertemuan Atau di desa Mungkin ada Balai desa Bisa dikategorikan Seperti itu Nah Itu hirarki Fasilitasnya ya Ketersediaan Fasilitas itu Hirarkinya beda Antara desa Dengan Kota kecil Apalagi dengan Kota kebupaten Dan kota Provinsi Nah disini kita lihat Perbedaannya Oke Bagaimana Hirarki Antara kota Dengan desa Oke Nah Ini untuk Desa-desa Terpencil Desa-desa terpencil Atau dusun Ya Ini Desa terpencil Atau dusun Oke Jadi Ini menggambarkan Makin Makin Di bawah ini Makin lebar Itu Wilayahnya Relatif Makin besar Ya Jadi Artinya Wilayah Di suatu Daerah Wilayah Pedesaan Itu jauh lebih Luas Oke Jauh lebih luas Makin ke atas Wilayah Pedesaan Selain luas Ya Maaf Selain luas Juga makin banyak Jumlahnya juga Banyak ya Jadi Makin Disini dikatakan Jumlahnya Makin bertambah Kalau di bawah ini Makin bertambah Jadi Di daerah Pedesaan Itu banyak Desa Tapi berjauhan Dan luas Wilayahnya Jadi Ada desa A, B, C Dan seterusnya Ya Banyak desanya Terus Kalau meningkat Ke Kota kecil Yang ini Ke kota kecil Itu tentu Makin sedikit Misalnya Satu kecematan itu Ibu kota kecematan Hanya satu tentu Dan desanya ada Dua puluhan Misalnya Jadi Jumlah Desa tadi makin banyak Tapi jumlah Kota kecilnya Di kecematan Hanya satu Kemudian Makin ke atas Makin kotanya Kotanya itu makin besar Dari Jumlah Penduduknya Dan juga jumlah Layanan yang tersedia Jadi Kalau di desa Jumlah layanan Tadi yang hirarki Fasilitas desa itu Sedikit Makin ke atas Ini makin banyak Jumlah fasilitasnya Oke Tetapi jumlah Lokasinya Makin sedikit Misalnya tadi Dalam satu kabupaten Ada 12 kecematan Atau 20 kecematan Tentu hanya 20 kota kecil Misalnya ya Terus ada satu Kabupaten Ibu kota Ibu kota kabupaten Lebih besar Dari kota kecematan Tetapi fasilitasnya Lebih banyak Di situ Nah Tentu makin ke atas Makin besar Dan sampai misalnya Di sini Ibu kota Provinsi Di sini Ibu kota Negara Misalnya Tentu fasilitasnya Makin banyak Jumlah penduduknya Juga makin banyak Yang ini Jumlah penduduknya Di kota itu Makin banyak Bisa Kita gambarkan Misalnya Kalau di Jakarta itu Penduduknya Di atas 20 juta Misalnya Dibandingkan dengan Makassar Ibu kota provinsi Hanya sekitar 1,6 juta Penduduknya Dibandingkan lagi Dengan polopo yang lebih kecil Hanya 200 ribuan penduduknya Nah itu Di desa Tentu lebih kecil lagi Penduduknya Dan fasilitas Tentu makin sedikit Karena makin sedikit Juga penduduk Yang mau Dipenuhi Kebutuhannya Oke Oke kita lanjut Nah bagaimana dengan Jaringan Hierarki fungsional Untuk Melayani Kebutuhan penduduk Tentu Dikaitkan dengan Jumlah penduduk Seperti tadi Makin banyak jumlah penduduknya Maka fasilitas yang disediakan Juga harus makin Banyak Nah tentu Kalau di desa Karena penduduknya Sedikit Maka Fasilitasnya juga Relatif Lebih sedikit Nah Tentang aksesibilitas Kalau di desa Jarak Itu makin jauh Terus Mofologinya beragam Ya Moda transportasinya juga Makin Makin Sedikit Artinya lebih sedikit Dibandingkan kota Kota kecil Oke Dan kota kecil Lebih sedikit lagi Dibandingkan dengan Kota yang Lebih Lebih besar Oke Nah ini Fungsi Hierarki fungsional Artinya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Tersedia disitu Misalnya Kegiatan ekonomi Tentu kalau di Pedesaan Kegiatan ekonominya Hanya Relatif Terkait dengan Pertanian Pertanakan Kehutanan Misalnya Atau Nelayan Atau kelautan Berkaitan dengan itu Berbeda dengan Kalau di Perkotaan Lalu Fasilitas Selayanan sosial Yang paling utama Yang biasanya Tersedia adalah Sekolah dan Kesehatan Fasilitas sekolah Dan Kesehatan Mungkin ada juga Pasar misalnya Seperti itu Kegiatan ekonominya Tapi Fasilitasnya ini Lebih Sedikit Dibandingkan Kota Oke Terus Juga ada Sarana Perasarana Penunjang Sarana Perasarana Untuk Berupa jalanan Listrik Air bersih Kalau misalnya Jalanan Tentu Mungkin hanya Satu jalur Tapi Juga Sempit Listriknya juga Terbatas Artinya Bahkan ada Desa yang listriknya Hanya 6-12 jam Saja Menyalah Karena Resistriknya Tidak Tersedia Ada juga Yang listriknya Sudah bagus Terus Air bersih Mungkin ada Kalau di Pedesan Mengendalkan Air bersih Yang ngalami Misalnya Dari sumur Atau dari Sungai Sementara Kalau di Kota Mungkin Tidak cukup Dengan sumur Dan sungai Akhirnya Ada jaringan PDA Oke Kita lanjut Nah Bagaimana Kita jadikan Ini sebagai Bahan diskusi Lebih lanjut Kita Amati dulu ini Anak-anak Sekalian bisa Mengamati Peta Pada Slide-slide Berikutnya Ada Empat Peta Kita bandingkan Aksesibilitas Peta 1 dan 2 Terus bandingkan Peta jaringan listrik Pada Peta 3 dan 4 Jadi Peta 1 dan 2 Itu adalah Kaksesibilitas Jalanan Oke Sementara Di Peta 3 dan 4 Adalah Jaringan listrik Nah Terus Silahkan Anak-anakku sekalian Berdiskusi Di kelasnya Di bawah Bimbingan Atau arahan Dari guru Geografi Di kelasnya Nah Untuk Membahas Mendiskusikan Tentang Kaitan Peta-peta Tersebut Dengan Struktur Dapula Ruang Desa Oke Kita Lihat Oke Nah Ini Contoh Bagaimana Ketika Kita Maaf Ini contoh Di Belopa Nah Ini Kota Belopa Di sini Ini Kota Belopa Ya Ini Kota Belopa Ini Terus Ada jarum jalan Kita mau dari Kota Belopa Mau ke SMA Negeri 16 Luwuk Ternyata Itu Jauh ya Jauh di Pegunungan ini Ya Dengan jarak Sekitar 24 Atau 25 Kilometer Jalur jalan Yang bisa ditempu Ya Yang hijau Dan biru Yang biru Ini ya Itu Jalur utamanya Terus ada Jalur alternatifnya Nah Tapi Kita Bisa Bandingkan Bagaimana Liku-likunya Dan Bisa Kita Lihat juga Sebenarnya Kalau di Google Earth Itu Bagaimana Naik turunnya Kita Lihat Perbandingannya Oke Ini Lumayan jauh Aksesibilitasnya Sangat terbatas Oke Kita Bandingkan dengan Pata yang lain Nah Ini Di Makassar Oke Ini dari SMK Negeri Lima Goa Misalnya Mau ke Pantelosari Wah itu Jalannya relatif Lurus-lurus Gitu ya Jalannya juga Relatif sama 25 Kilometer Tapi ini Jalurnya Lebih mudah Relatif Lebih mudah Tantangannya Hampir tidak Ada Karena Tidak melalui Pegunungan Sangat berbeda Aksesibilitasnya Keterjangkauannya Lalu bagaimana Dengan peta 3 dan 4 Kita Bandingkan Ini Jaringan Listrik Yang terbatas Sekali Memang Hanya sedikit Yang tergambarkan Dalam peta Ada Ini Di Palopo Dan sekitarnya Ada Jaringan Saluran udara Tegangan Tinggi Yang 150 KV Ini yang Ke arah Terus Ke arah Utara Dari Palopo Itu jaringan Listriknya Sutet Atau Saluran udara Tegangan Ekstra Tinggi Itu sampai 275 KV Ya Karena Kita lihat Disini Pedesaan Berarti Lebih rendah Terus disini Kota Palopo Itu Tegangannya Lebih tinggi Karena memang Listrik yang dibutuhkan Makin banyak Karena penduduknya Juga Banyak Nah Kita bandingkan dengan ini Di Pulau Jawa Kita lihat Di Surabaya Jawa Timur Nah Kita lihat Bagaimana Ini jaringannya Yang kuning-kuning Sangat banyak Itu jaringan Udara Tegangan tinggi Hanya 70 KV Tapi banyak Sementara Yang disini Yang hijau Yang hijau itu 150 KV Sama dengan Yang tadi Lalu Tapi Tegangan Ekstra tingginya Dia sampai 500 KV Itu Yang Garis ungu ini Dan itu Jaringannya sangat Banyak Jadi itu Jaringan Jaringan Fasilitas Listrik Kita bisa Bandingkan Tentu Di Jawa itu Penduduknya padat Berarti Membutuhkan Banyak Listrik Makanya Beda Gambar Peta Jaringannya Pasti Lebih Padat Juga Dibandingkan Dengan Palopo Tadi Silahkan Didiskusikan Nah Kita lihat Tantangannya Yang Lebih seru Ini Melalui Bimbingan Bapak Ibu Guru Geografi Di Kelasta Di sekolah Kita melakukan Praktik Analisis Nearest Neighborhood Jadi menentukan Pola Peserbaran Desa Di suatu Wilayah Dengan Analisis Tetangga Terdekat Kita lihat Bagaimana Tahapannya Bagaimana Caranya Seperti ini Kita buka Google Org Buat Poligon Wilayah Observasi Jadi kita Bisa membuat Titik-titiknya Oke Lalu Ini Wilayah Ini Bukan berdasarkan Wilayah Batas Administratif Oke Lalu Kita lihat Ada Beberapa Titik Ini Beberapa Titik Pusat Desa Jadi untuk Wilayah Observasi Yang Bapak Bikin Hanya Sekitar Situ Hanya Desa-desa Di dalam Wilayah Observasi Ini Desa Lain Tidak Dihitung Jumlahnya Ada Ada Sepuluh Lalu Langkah selanjutnya Kita Mengukur Jarak Satu titik Dengan tetangga Terdekatnya Misalnya Dari A ke B Itu Jarak lurusnya Ini kita lakukan juga Menggunakan Fasilitas Google Ya Ya Itu kita Catat Lalu B Titik B Dengan tetangga Terdekatnya Adalah C Kita ukur juga Jaraknya Ada 2000 Meter Lebih Lalu C Dengan tetangga Terdekatnya Adalah B Berarti Kita ukur lagi Kesini Tentu sama saja Pasti Ukurannya sama Terus Titik berikutnya D D Dengan tetangga Terdekatnya Adalah E Oke Terus E Tetangga terdekatnya Adalah Apakah ini F atau G Kita lihat Ya Dia lebih dekat ke F Ketik ini Lalu Lalu F ke G G ke F Dan seterusnya Sampai semua titik Kita jumlahkan Ya Garis Atau jarak Terdekatnya Seperti itu Lalu Selanjutnya Kita jumlahkan Semuanya Ya Ini kita jumlahkan Semuanya Jumlah titiknya Ada 10 tadi Terus jumlah Ini luas wilayahnya Ya Dibagi Dan hasilnya Seperti ini Lalu kita lanjutkan Ya Akhirnya Diperoleh Angka 0,943 Oke Nah Ini angka R-nya Angka R-nya ini Kita Adalah Garis distribusinya Tadi Nah ini Untuk menentukan Polanya Tadi 0,943 Berada Di antara 0,7 Dengan 1,4 Berarti dia Di kategori 2 Kategori 2 Adalah Pola tersebar Tidak merata Jadi Random Part Term Jadi Pola Desa Yang menjadi Wilayah tadi Itu Pola Pusat desanya itu Tersebar Tidak merata Jadi titik-titik Yang 10 titik Tadi itu Tersebar Tidak merata Itu Cara Menentukan Pola Persebarannya Pola Persebaran Ini bisa dipakai Untuk analisis yang lain Misalnya Persebaran sekolah dasar Di wilayah kecematan Anda Silahkan Silahkan melakukan Tugas Tersebut Untuk Jadikan latihan Atau Persebaran puskesmas Di kebupaten Misalnya Atau di suatu kota Itu bisa dilakukan Analisis Tetangga terdekat Itu menjadi tugas Kalian ya Oke Baik Untuk Kali ini Simpulan pembelajaran Yang bisa kita peroleh Adalah Struktur tata Ruang Itu sangat berkaitan Dengan letak Pemusatan Permukiman Dan ketersediaan jaringan Kegiatan ekonomi Atau layanan Dalam pembunuh Kebutuhan penduduk Oke Kemudian Pola ruang Berkaitan dengan Peruntukan lahan Untuk kawasan lindung Dan kawasan budidaya Jadi pola ruang Pedesaan itu Tetap dibagi dua Ada kawasan lindung Dan ada kawasan budidaya Lalu Persebaran permukiman Dipengaruhi oleh sumber daya alam Terus misalnya Kalau penduduk itu Makin dekat ke sumber daya alam Biasanya seperti itu Nah Kegiatan ekonominya Dia juga mempengaruhi Dalam faktor morfologi Dan Ketersediaan Ketersediaan Sarana-prasarana Oke Berikutnya Jaringan hirarki fungsional Itu sangat menentukan Sangat menentukan Pola persebaran Pemukiman penduduk Dan itu dipengaruhi oleh Jumlah penduduknya Letaknya di mana Terus morfologi wilayahnya Dan juga jaraknya Jadi ketersediaan jaringan Hirarki fungsional itu Dipengaruhi oleh Jumlah penduduk Makin besar penduduknya Jumlah penduduknya Maka Fasilitas yang disediakan Itu harus makin Lengkap Nah Itu Saling berpengaruh Satu sama lain Oke Untuk Ada satu contoh soal ya Sayang sekali Waktu kita sangat terbatas Oke Manakah faktor waktu di bawah ini Yang tidak mempengaruhi Potensi alami desa Mempengaruhi potensi alami Oke Ingat Luas wilayah itu adalah Potensi alami Karena itu memang Sudah tersedia secara alami Kemudian apakah jumlah Penduduk Juga mempengaruhi Dan sebagai Potensi alami Atau struktur desa Atau Kecukupan Maaf Kecukupan sarana-prasarana Dan ketersediaan Sumber air Kita lihat Oke Itu contoh soalnya Dan terima kasih Atas perhatiannya Berodahan bisa memberikan Manfaat yang Lebih baik Lebih banyak ya Berodahan Anak-anakku sekalian Semakin semangat Untuk belajar Dan jangan Mudah putus asa Tetap semangat Menjadi Generasi Smart School Yang berkarakter Dan cerdaski Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax